Halo Sobat Sporty, berjumpa lagi dengan Sporty Paddy. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Kali ini kita telah merangkum berita sepak bola terupdate dan terpopuler. Mari kita langsung simak sampai video selesai. Mungkin diantara kalian sudah familiar dengan keeper keturunan Indonesia yang bermain di Sampdoria Serie A Itali, Emil Audero Mulyadi. Memang namanya Kian Hari Kian Sangter setelah Khasani Abdul Dhani, SKO PSSI membeberkan informasi jika komunikasi dengan Emil terus berkembang. Pemain keturunan yang menjadi keeper tentu tidak hanya Emil Audero. Ada beberapa pemain keturunan di luar sana yang bisa dilirik timnas. Apabila dalam perekrutan dengan Emil berakhir tidak baik atau set ending. Macam film-film aja kisah PSSI dengan Emil ini. Banyak pemain keturunan berbakat yang tersebar di luar negeri. Jika PSSI gigi dan jeli, bukan tidak mungkin mereka bersedia memperkuat negara leluhurnya Indonesia. Berikut daftar nama-nama keeper selain Emil Audero yang telah sering diperbincangkan. Urutan pertama ada nama Daniel Klein. Daniel sedang bermain di klub Ausberg yang berkipra di Bundesliga Jerman. Pemain dengan tinggi 191 cm itu layih di Heidelberg, Jerman. Ibunya berasal dari Bali. Di usianya yang masih 20 tahun, ia didatangkan Ausberg dari Hoffenheim pada musim panas 2021 di angka 200 ribu euro. Namun beberapa media menyebut jika ia belum berminat membelai Indonesia. Menurut pengakuannya, Aku tidak tahu untuk saat ini. Aku pikir aku akan tetap di tim nasional Jerman. Kata Daniel Klein mengutip dari akun Twitter FCIDN. Urutan kedua ada nama Benjamin Van Lier. Benjamin Van Lier memiliki pengalaman di beberapa klub Belanda. Mulai dari Roda GC, Ajax Amsterdam, Nahbreda, dan kini Separta Rotterdam. Sempat menjadi andalan selama dua musim bersama Roda era divisi. Van Lier kemudian menerima pinangan Ajax pada tahun 2017. Namun kalah bersaing dan harus puas jadi keeper cadangan. Daripada diam di Ajax, ia hijrah ke Nahbreda. Keeper kelahiran 9 April 1992 itu diketahui memiliki garis keturunan Indonesia. Dari kakek dan neneknya yang asli Maluku. Sampai saat ini Van Lier belum pernah bermain untuk negaranya di pentas internasional. Nama selanjutnya ada Robin Surediningrad. Nama Jawa khas di belakang nama panggilannya. Ia adalah anak dari WNI yang menetap di Jerman. Robin sebagai penjaga gawang muda Indonesia berpastor Jerman. Ia mengatakan bahwa kedua orang tuanya adalah WNI yang menetap di Jerman. Klub Robin saat ini yaitu Jermania Egestor Langreder yang berada di kasta kelima Jerman. Pengalaman sepak bolanya ia dapatkan saat di Akademi Hannover 96. Robin sempat naik ke tim Hannover 96 U19 pada gelaran 2018-2019 dan satu tim dengan Sebastian Soto yang kini jadi pemain Norwich City. Selanjutnya ada Keeper FC Dallas, Martin Pace. Pemain FC Dallas ini, MLS Amerika Serikat, sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan Indonesia. Namun karena sang nenek lahir di Indonesia, ia langsung dikabarkan memiliki hubungan dengan Indonesia. Nenek saya lahir di Indonesia, tetapi leluhurnya berasal dari Belanda. Dia berada di Indonesia selama Perang Dunia II dan setelah itu dia pergi ke Belanda. Pujar Keeper berpostur 193 cm itu kepada Football Talanesia. Dia mengajari saya beberapa kata bahasa Indonesia serta cara memasak makanan Indonesia dan memberikan banyak kisah tentang pengalamannya. Mungkin ini adalah cerita yang lain, namun cukup bangga dengan apa yang ia sampaikan mengenai bahasa dan makanan Indonesia. Keeper selanjutnya ada Rowan Kut. Rowan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya. Ayah saya lahir di Belanda, hanya oma dan opa saya yang asli Indonesia. Mereka sudah menetap lama di Belanda, kata Rowan. Kecintaan Rowan kepada Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk Tato Garuda di lengan kanannya. Rowan Kut menjadi satu nama pemain keturunan yang layak dipertimbangkan Sinteyong. Sebab, ia belum pernah dipanggil timnas Belanda. Rowan baru saja melakoni debut di Liga Belanda. Di pertandingan itu, Rowan mencatatkan total 16 save. Pemain selanjutnya ada nama Dayan Gansenar. Dayan adalah putra dari Dennis, mantan keeper profesional yang pernah satu tim dengan Stefano Lulipalis waktu di Almer City. Diketahui, kakek Dayan berasal dari Indonesia dan ia untuk saat ini tercatat sebagai pemain Amsterdam CFC yang bermain di kasta ketiga Belanda. Ayah saya dari Indonesia, dia dari Bandung. Saya sebenarnya ingin ke Indonesia untuk lihat bagaimana di sana dan untuk bermain sepak bola di sana. Karena di Indonesia negara yang indah dan bangga dengan sepak bola. Kata Dayan Gansenar saat diwawancari di akun Youtube Yusay Nugraha. Meski karirnya masih dini, pemain setinggi 180 cm itu sempat mencicipi pengalaman di Uni Emirat Arab dengan memperkuat tim cadangan Al-Wahda. Nama selanjutnya adalah Sirus Margono. Sirus Margono yang mencuri perhatian setelah kunjungannya ke KBRI di Atena Yunani. Ia disinyalir berminat menjadi bagian dari Garuda arahan Sintayong. Sosok berpostur 190 cm itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya, sedangkan ibunya merupakan orang Iran. Sebelum mentas di Liga Yunani bersama Panathinaikos, pemuda kelahiran 2001 itu jebolan klub Yuki Wilkets. Kini Sirus bergabung dengan Panathinaikos B yang berkompetensi di Super Liga Bay Yunani. Itulah ulasan mengenai Keeper-Keeper berdaerah Indonesia yang nantinya menjadi bakal calon Keeper Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus berkarya dan memberi informasi terupdate dan menarik untuk kalian semua. Sehat selalu untuk kita semua dan damai bumi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.